Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Semangat pagi semua anak-anak Gimana kabarnya? Baik, semuanya di rumah Alhamdulillah Semoga tetap menjaga protokol kesehatan Menjaga kesehatan Agar imun tubuh tetap berjaga Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita Pembelajaran kita Untuk kali ini masih di bab 2 Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Dengan materi peran tokoh-tokoh Dalam upaya menjaga integrasi bangsa Nanti ada analisis yang Coba pelajari Tentang tokoh-tokoh tersebut Ini ada tokoh Sri Sultan Hamengkubwono Yang di buku dari sekolah itu Di halaman 23 Halaman 23 Baik, saya lanjutkan Kemudian ada Sultan Sarif Kasim II Kemudian ada Nah itu adalah tokoh-tokoh dalam upaya menjaga integrasi bangsa Nah materi-materi yang ada di buku tersebut Itu bisa menjadi referensi Kemudian kalian juga boleh Bebas ya Kalian mengambil referensi dari internet Itu untuk memperkaya Sanah berpikir kalian Tetapi jangan lupa Dicantumkan nanti Linknya atau situsnya Dimana kalian mencari sumber tersebut Ya Nah kemudian Setelah kalian analisis Nah kemudian kalian membuat profil singkat Dari tokoh-tokoh tersebut Kemudian kalian paparkan dalam bentuk video Kalian bisa menggunakan laptop kalian Bisa menggunakan gadget kalian Ya Atau smartphone kalian Kemudian kalian kirimkan ke via WA Ya Via WA Dengan Batas Maksimal Video tersebut 3 menit Ya 3 menit Ya Jadi agar mempersingkat Tokohnya Adalah membuat profil singkatnya Profil singkatnya Dalam bentuk Audio visual Audio visual Ya Jangan lupa kalian Men-setting Men-setting di gadget kalian Kalau kalian menggunakan smartphone Dengan kualitas video Yang paling rendah Yang paling rendah Sehingga tidak memakan Space Atau ukuran filenya Kemudian kalian kirimkan ke WA saya Ya Nanti saya cantumkan Nomor WA saya Kemudian Ya Kemudian Jangan lupa Sekali lagi Saya ulangi File yang dikirim Dalam bentuk audio visual Atau video Seperti itu Ya Jadi kalian yang memaparkan Sendiri dari profil singkat tersebut Kalian rekam Kemudian Kalian kirim Jangan lupa Jangan lupa Settingan Video Ketika merekam Itu Menggunakan Kualitas yang paling rendah Kemudian Kemudian Kalian Kirimkan Maksimal Video tersebut 3 menit 3 menit Ya Paham Paham ya Gimana Paham Ya Nanti bisa dicoba Saya kirimkan Nomor WA Saya Ya Jangan lupa Nanti Di Ulangi Kembali Ya Dibaca Bukunya Yang sudah Mendapatkan Buku dari sekolah Seperti ini Ya Kemudian Boleh Kalian Cari referensi Dari internet Bagi yang belum dapat Dari sekolah Kalian boleh Langsung Mencari referensi Dari internet Sekali lagi Jangan lupa Situsnya Yang menjadi referensi Kalian Dicantumkan Disebutkan Boleh juga Kalian tulis Di Deskripsi Seperti itu Kalau kalian Mau upload ke youtube Boleh Kalian tinggal Kirimkan Link youtube nya Ya Dari jawaban Kalian Di Edumu Jawaban di edumu Boleh juga Ya Nanti Ditinggal Dikonfirmasi Ke WA Bahwa saya sudah Mengirim Jawabannya Via Youtube Seperti itu Mungkin Itu saja Dari Bapak Kurang lebihnya Mohon maaf Fisa Bililhad Fasta Bililkhairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bit Terima kasih Bapak